Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Hari ini saya mendoakan teman-teman untuk mendapatkan hidup bahagiaan, kesuksesan, dan rejeki melimpah. Ayo lanjut kita mau masak. Nah teman-teman, hari ini kita mau bikin ini ayam yang mau kita masak ya, tapi buang tulang tengahnya ini bagaimana? Ini pun udah nggak ada tulangnya, udah saya buang. Nah ini ada 4 biji lagi, ini 4 biji ya. Bagaimana kita mau membuangnya? Nah ini caranya ya, kita mau buang tulangnya, kita buang dulu ini. Kita potong ya, kan ada dagingnya yang lengket. Tapi harus pakai pisau kecil ya, jangan pisau besar ya. Kalau pisau besar nggak bisa ya. Kan ada urat-uratnya. Ini kelihatan ya, ini kan ada uratnya. Nah udah gitu kan, udah gampang. Kalau uratnya udah kebuang, kepotong, dia udah gampang kita turunkan ya. Nah udah gampang kita turunkan begini. Sehingga kita potong. Oke. Ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman ini udah selesai ya. Udah selesai, saya buang tulangnya. Ini tulangnya disini. Oke banget ya. Kita sisihkan. Dan disini ada telur ayam 1 biji. Bawang putihnya ada 4 siung. Kalau ini daging piletnya saya ada 200 gram. 1 batang daun bawang. Oke. Ini lanjut kita taruh dulu ke samping. Ayam mau saya chopper. Kita masukkan dulu ini. Bawang putih kita gepek dulu. Langsung masukkan. Ini daging kita potong-potong. Masukkan. Ini kerja mau cari yang cepat ya. Jadinya dipotong tuh dagingnya. Karena mau dikebelin gak masalah ya. Dan disini saya mau ambil kuning telurnya aja. Putih telurnya kita pisahkan kesini. Mangkok. Terigu. Satu sendok makan. Tepung tapioca-nya. Satu sendok makan. Garam. Satu sendok teh. Berita bubuk. Satu sendok teh. Atau setengah sendok teh ya. Setengah atau satu sendok teh. Jadi yang gak mau boleh sekit. Penyedak rasa jamurnya. Tetap satu sendok teh. Ini saya tambahkan minyak wijen. Satu sendok teh juga. Saya tambahkan. Ini apa namanya? Saos tiramnya. Satu sendok makan ya. Lebih kurang ya. Bagi yang gak punya chopper. Boleh memakai cincang ya. Cincang saja ayamnya. Nah ini disini. Saya mau tambahkan air es. Sebanyak. Dua sendok makan saja ya. Kita aduk kasih rata. Langsung kita tuangkan ke Pepping bag segitiga ya. Nah. Sudah masuk begini. Langsung kita gunting. Gunting ujungnya ya. Biar kita bisa memasukkannya ke sini. Ya karena gak ada tulang. Jadinya agak lembek masakan ya. Nah ini semua sudah diisi. Sudah oke-oke banget ya. Kalau kita gak mau isi terlalu penuh juga boleh. Tapi untuk 8 potong sayap ini. Ayamnya bisa pakai 250 gram ya. Karena ini kurang. Satu bisi ini sedikit aja isinya. Tidak mencukupin. Gak masalah. Oke. Karena untuk makan sendiri. Dan disini ini putih telur. Kita kocok lepas. Kita beri sedikit garam. Satu sendok teh garam. Ya sudah rasanya ya. Kalau tepungnya gak usah kasih garam. Saya gak kasih garam tepungnya. Ini memakai minyak aja. Ini sudah oke. Ini sudah oke. Di sini ada tepung terigu. Brut sedang. 100 gram. Untuk balurannya ya. Jadi kita ambil dari sini. Langsung ke tepung panir ini. Langsung ke tepung panir. Nah ini tepung terigu ini. Jadikan tepung panirnya. Ayam ini ya. Bukan pakai tepung panir yang satu lagi ya. Ini yang tepung terigu. Brut sedang yang saya pakai. Nah ini kita beginiin aja. Lanjut kita kasih ke. Kita taruh ke sini ya. Karena minyaknya belum panas. Ini begini aja. Jangan terlalu tebel tepungnya. Teman-teman ini gorengan yang terakhir. Kita goreng sampai begini warnanya. Nah. Gendut-gendut sekali ya. Gendut sekali. Gemuk-gemuk namanya. Gemuk-gemuk. Kalau bahasa ini ya. Gemuk-gemuk. Bukan gendut-gendut ya. Ini kita angkat. Kita angkat minyaknya sekalian juga. Pisahkan. Tertukupnya. Nah teman-teman ini ya. Sudah selesai. Sudah saya taruh sini. Tinggal kita siram aja bumbunya nanti. Nah ini bumbunya terdiri dari ini bawang putih. Ada dua siung. Sudah saya geprek tinggal dicincang. Tomat. Satu biji yang kecil. Bawang bombay. Satu. Kita masukkan minyaknya. Cepuknya aja. Kita goreng dulu bawang putihnya. Langsung bawang bombay masukkan. Tomat masukkan. Kita goreng sambil bener-bener dia lain. Dan disini saya masukkan saus tiramnya. Satu sendok makan. Satu atau dua sendok makan lah ya. Saya masukkan. Kecap ati ikannya. Saya masukkan sedikit. Lebih kurang dua sendok makan. Salt sambil. Salt sambil disini saya pakai ya. Ini sudah mau habis tinggal segini. Oke. Kita tuang aja semua. Ini lebih kurang empat sendok makan atau lima sendok makan. Tergantung ya. Tergantung ya. Tergantung mau makan putih atau enggak. Wow. Mantap sekali ini. Dan disini saya tambahkan madu. Dua sendok makan. Oke. Kalau enggak punya madu pakai gula pasif juga enggak masalah. Ini sudah oke. Kita tinggal tiramkan ke ayam. Nah teman-teman. Selesai ya. Sudah ya. Kita bikin. Ayam sayap iti. Nah teman-teman sambil nonton. Jangan lupa di subscribe. Share ke teman-temannya. Dan dukung terus channel Entangerang ya. Semoga bermanfaat. Kita tinggal panggil ayam makan. Oke. Halo semuanya. Kali ini aku mau cobain dulu ya. Di sini ada ayam apa? Ayam sayap tanpa tulang. Ini sayap ayam tanpa tulang ya. Ini langsung aku tuang sama sambil apa ini? Saus. Saus sambil... Apa ya? Madu ya. Oke. Kita tuang aja ya. Wah ini wangi banget ya. Sausnya. Oke. Kita pinggirin. Sausnya. Ini langsung kita panggirin. Manus kuat ini ya. Ini tuh sausnya. Padahal saya berasa. Wangi. Terus juga manus banget. Mantul ya. Untuk ayamnya juga udah oke-oke banget ini. Untuk rasa asin, gurihnya itu udah pas semua ya. Wah, nikmat banget. Nggak misi aku mau? Ayam. Cincang. Isi yang cincang doang ini ya. Mantap banget. Oke. Kasih lagi. Oke. Ini ternyata bagian tengahnya. Dagingnya panas ya. Jadi nggak cuma sambelnya aja yang panas nih. Makan panas-panas, nikmat banget. Sumpah. Ini udah best banget ya. Sambelnya. Ini sambelnya nikmat. Nikmat banget. Parah. Ketagihan pasti ini. Yang doang sambel pasti ketagihan. Mungkin nggak. Oke. Beras lagi. Oke. Makan aja ini. Nikmat banget. Oke. Oke guys. Ini cukup sekian aja ya. Video makan-makan dan video maksa-maksa kalian ini. Jangan lupa buat subscribe. Like, comment, dan share it sama temen kalian ya. See you in the next video guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.